Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kembali lagi kalian sudah datang di channelnya om John semoga cerita om John kali ini bermanfaat ya di depan om John sudah ada head tool atau hot gun kebetulan banyak yang tanya manfaatnya hot gun itu seperti apa terus penggunanya itu bagaimana tidak pakai lama mungkin hanya 3 menit kalian sudah akan paham sudah bisa tahu fungsi dan manfaatnya head gun langsung saja ya kita unboxing ini masih baru kita buka boxnya oke seperti ini kita sambingkan dulu ya sip hot gunnya sudah kita pegang langsung saja kita buka seperti biasa ada manual booknya kita singkirkan aja ya kita langsung praktek aja ini ada plastiknya juga sama kita singkirkan aja nah ini ya oke ada segelnya ya atau ini apa artinya bahasa bahasa Belanda nah ini hot gun atau head tool ringan sekali tidak seperti yang saya kira jadi enak digenggamnya juga enak biar ringan langsung ya kita kita colokkan ke stop kontak oke sudah saya colokkan jadi mohon maaf sebelumnya saya kasih gambaran biasanya kalau kita packing kebutuhan untuk packing produk kan pakai ini ya pakai hair dryer nah kebetulan saya sudah mencoba hair dryer dan ini saya kalau head gun belum pernah mari kita praktekkan bareng-bareng kita langsung nyalain ya nah ini bunyinya seperti ini ya untuk wattnya sendiri 220 volt nah ini ya oke yang pertama ini coba kita gunakan ini ya kita gunakan plastik biasa plastik kiluan yang ada di toko-toko jadi kan plastik ada macam-macam ada plastik yang seperti ini plastik kiluan terus ada juga plastik yang istilahnya plastik segel kebetulan kita tidak pakai plastik segel karena kalau pakai itu pasti bisa karena memang tujuannya untuk segel kita coba plastik yang biasa seperti ini bisa tidak dia merekat gitu ya coba kita packing di sini kita masukkan om John santai aja om John relax kebetulan ini anginnya lumayan ini ya lumayan sepoi jadi nambah suasana semakin sejuk di sini oke seumpama kita mau jual produk ini terus sebelum dikirim ke konsumen kita mau segel kita coba segel ya ini masalah gaya terserah terserah om John di rumah ya bisa dilipat bisa apa karena ini masih biasa coba ini saya lipat aja biar api ya saya lipat seperti ini terus kita aktifkan head gunnya ini harus pakai tangan kiri om John karena gak nyampe ini kabelnya dikirim ini ya kita panaskan oke sambil kita tekan-tekan gini ya om John dibandingkan dengan air dryer head cool ini lebih panas karena memang ini fungsinya khusus untuk memanas ini ya plastik ya kalau air dryer kan untuk rambut jangan dibalik jangan sampai ini dipakai untuk rambut bakal gosong nanti rambutnya karena ini panas sekali nah dikatakan sampai benar-benar rapi ya benar melekat ini ya misalnya ya ini kita tekan-tekan biar rata cukup kita matikan dulu nah seperti ini hasilnya ini pakai plastik biasa ya pakai plastik yang ini tadi ya harusnya ini kalau pakai air dryer pasti gak bisa jikapun bisa pasti lama kalau pakai air dryer tapi dengan head tool dia bisa rapi rapi seperti ini yang penting tujuannya kan melindungi ini ya boxnya ya dari debu dari mungkin dari apa seperti itu ya ini rapi sekali oke next kita coba pakai plastik yang lain ya kita coba pakai plastik yang lain kita taruh dulu disini nah ini ada plastik segel eh plastik segel plastik klip nah ini kan ini kan plastik klip yang ada di toko-toko plastik pasti umcon-umcon di rumah sudah tahu ya buat apa ini ada plastiknya terus ini ada botol aqua kita mau segel tutupnya ya kita mau segel tutupnya nah kebetulan ini sudah saya potong tadi sudah saya potong kalau gak dipotong soalnya nanti kebesaran ya kita harus menyesuaikan sama ininya ya nah ini kan terlalu panjang ini dipotong kita singkirkan dulu sama ini pakai plastik segel eh plastik klip nah ini ya kita ginikan aja terus kita kita apa namanya kita headgannya kita hidupkan satu dua tiga hidup wah ini asli cepat soalnya beda plastiknya lebih tipis dan lebih ini ya lebih lentur jadi pasti pasti lebih rekat ini lebih bagus sudah tutup kita matikan wah keren ini kuat sekali ini segelnya ingat bahwa kita alat ini memudahkan kita ya masalah nanti ini kerapiannya atau apa tergantung kreatifitasnya atau kesabarannya dolor-dolor di rumah jadi kalau kita lebih rapi motongnya lebih pas mungkin juga lebih bagus seperti itu ya sudah sip ya otomatis kan kalau apa ya saudara-saudaraku dolorku di rumah punya dagangan mungkin jual minuman apa namanya minuman segar bisa pakai headgul ini biar apa biar terlihat lebih lebih profesional produknya tersegel seperti itu saran saya nanti plastiknya bisa pakai yang plastik segel itu malah lebih kuat lebih bagus pakai plastik biasa bisa apalagi kalau plastik segel dan yang ini yang kedua yang ketiga kita bisa mungkin manfaatnya apa sih coba kita pakai ini untuk menyimpan barang kebetulan ini ada sepatuku yang sudah plastiki plastik biasa ini plastik biasa mohon maaf ini contoh saja mungkin kita mau menyimpan sepatunya biar tidak kena debu atau tidak berserakan jadi kita plastikin seperti ini terus nanti coba kita kita apa namanya kita segel mohon maaf ya kalau sepatunya agak kotor karena memang ini hanya contoh saja ini juga jarang saya pakai sepatunya coba kita lipat seperti ini ya coba kita lipat sama dikombinasikan dengan solasi ini juga mungkin lebih bagus oke kita hidupkan yang penting rapat saja yang penting merekat tidak terlalu oblong-oblong gitu kan dan lagi-lagi ini bukan plastik segel ini plastik biasa kita tekan tekan ini yang jamzun ya ya sekaya apa ya sekaya kita bagian raja-raja ya ringan kok oke cukup ya ya beginilah hasilnya kan lumayan lumayan kan kita mau ditaruh dimanapun kita tidak khawatir berserakan kita memasukkan tas juga tidak mengotori atau tidak tercampur dengan barang kita yang lain jadi apa namanya alat ini tergantung dengan kebutuhannya saudara-saudara di rumah jadi misalnya kalau kalau ada juga yang contohnya itu buat elektronik mungkin buat memotong kabel nyambung kabel manasin kabel itu juga bisa tapi saya langsung perhatikan untuk kebutuhan toko online seperti ini tadi toko online untuk segel barangnya terus mungkin juga untuk yang kuliner botol seperti ini kita bisa segel juga atau untuk menyimpan barang-barang kita seperti ini matur suwun sekali lagi mohon maaf jika ada yang salah jika ada yang kurang berkenan semoga informasi yang om john sampaikan disini bermanfaat dan insyaallah akan ada video-video lain sesuai request yang masuk yang akan kita review seperti itu matur suwun sekali lagi mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati